7 siswa sekolah dasar yang menjadi korban penikaman di Sabu, Raijuan, Nusa Tenggara Timur hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Julita Trisnasari dan Juru Kamera Buni Manurung di Divisi Umas Polri Jakarta. Julita silahkan. Ya Fitri dan juga Pemirsa ada sejumlah kasus hukum yang saat ini masih ditangani oleh Polri yaitu salah satunya adalah terkait dengan 7 siswa yang menjadi korban penikaman di Nusa Tenggara Timur yang hingga saat ini masih menjalani perawatan di Puskesmas dan kemudian kondisi mereka saat ini menyatakan sudah stabil dan juga bisa berkomunikasi. Ketujuh siswa SD korban penikaman hingga kini masih dirawat di Puskesmas Sabu, Raijua. Para korban harus mendapatkan jahitan di sekitar bagian leher akibat aksi brutal Irmansyah yang melakukan penikaman. Saat ini kondisi para korban berangsur baik dan sudah dapat berkomunikasi. Sementara sang pelaku Irmansyah diduga mengalami gangguan jiwa. Akibat aksi Irmansyah itu warga mengamuk dan menyerang Polsek Sabu Barat tempat Irma ditahan. Terima kasih.